Untuk melakukan peningkatan soft skill, ratusan guru Muhammadiyasa Indonesia gelar BIMTEP perlindungan program guru selama 3 hari ke depan, yaitu 27 hingga 29 November 2019, sehingga diharapkan para guru tersebut akan membawa perubahan yang besar demi kemajuan sekolah di daerahnya. Sebanyak 350 guru SD, SMP dan SMA dari guru Muhammadiyasa Indonesia mengikuti BIMTEP perlindungan profisi guru di salah satu hotel ternama di kota Solo, Jawa Tengah. Kegiatan BIMTEP tersebut bertujuan untuk peningkatan kompetensi pembelajaran guru berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi serta memanfaatkan penggunaan rumah belajar Pustekom Komendikbud RI. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Pimpinan Pusat FGM, Fahri, menjelaskan, para guru ini datang dari Aceh sampai Papua, dari 34 provinsi sebanyak 350 guru Muhammadiyasa di Indonesia. Menurutnya, guru harus mempunyai karakter bermartabat disiplin, bertanggung jawab menghormati dan bekerja sama. Sehingga dapat menghasilkan perubahan pada guru dan muridnya demi kemajuan para siswanya. Dengan diadakannya acara BIMTEP ini, diharapkan dapat menjadi pelopor inovasi dan kreativitas bagi siswa dan sekolahnya. Sehingga akan membawa perubahan yang besar di tempat asal guru itu mengajar. Pusat tanggal 27 sampai 29 November 2019, kita melaksanakan bimbingan teknis perlindungan guru Muhammadiyah dan juga melakukan diklat pelatihan peningkatan kompetensi pembelajaran guru dan juga penggunaan dan memanfaatkan ruang belajar guru di Pusateng Pemendikbud RI. Jadi guru-guru ini datang dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, 34 provinsi dan jumlahnya ada 350 guru-guru Muhammadiyah se-Indonesia. Larasati memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.